Hai nah dipisah setelah terpisah dia bagian yang sudah bersih sendiri bagian yang masih otor juga sendiri biar daging yang bersih nantinya tidak terkena bulu-bulu lagi beginilah cara orang kampung membersihkan bulu domba biar mudah prosesnya enggak perlu pakai bakar-bakar kelebihannya kulit jadi bisa di satukan dalam satu warna masakan ya sediakan air panas terlebih dahulu boleh diramu dengan pakai kapur sirih airnya jangan banyak-banyak secukupnya saja oke balik sebelahnya belum untuk melakukan penggosokan bulu perdana itu harus menggunakan benda tumpul yang sifatnya bisa menarik bulu tercabut disini dedekstra akikah menggunakan tempurung kelapa tunjukkan tempurung kelapanya nah ini dia tempurung kelapa yang dua-dua ukuran sedang bergampang memegangnya nah lihat begitu disiram air air panas digosok langsung bulu-bulu tercabut tidak perlu menggunakan robotik cukup tempurung kelapa bagian telur didulukan siram dulu dan langkah pertama yang harus dikerjakan sebenarnya bagian yang banyak liuk-liuknya di bagian telur bagian selah-selah paha yang banyak liuk-liuknya itu diutamakan terlebih dahulu mencegah terjadinya kebocoran karena kalau bocor anginnya keluar maka akan mempersulit pekerjaan bocor halus tapi keliling itu biasa maka disini kecepatan itu diutamakan telurnya dulu telur siram lagi siram kalau enggak ini telurnya siram terus kakinya pinggirnya biar ini tangan lagi siram terus sana terima kasih untuk di langkah pertama ketika menggunakan benda tumpul ada sebagian bulu-bulu bandal yang susah tercabut dan apabila itu tempatnya di permukaan yang datar maka anda boleh tinggalkan karena nanti akan dilakukan finishing menggunakan karter tapi ketika itu terjadi di daerah lekukan-lekukan misal di sekitar telur itu harus tetap diupayakan dengan benda tumpul terima kasih 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 sebelah bawah sini ada apa mobil situ dulu mobil iya ada sini ini dan ketika anda melakukan pekerjaan ini karena di pagi hari tentu yang perlu diperhatikan satu satu hal yang tak kalah penting dengan rangkaian kerjanya yaitu kopi ya Anda boleh ngopi dulu ya ini karter satu lusin untuk finishing yang finishing seperti ini menggunakan pisau karter bagian yang permukaannya rata lebar-lebar gini dulu jomblunya banyak-banyak dulu jangan main tarik-tarik aja kalau main pisau dua perlu diperhatikan ketika melakukan finishing dengan karter ujung karter jangan menyentuh bagian kulit gunakan pangkalnya saja dan jangan banyak digerakkan kambingnya santai saja geraknya karena menjaga mencegah terjadinya kebocoran bagian yang rata-rata dulu udah siap nanti terakhir baru tinggal bagian yang nekong-nekong kenapa ini lupa kenapa karena di bagian yang nekong-nekong tuh rentan terjadi kebocoran akibat ujung karter yang melukai dibalik karternya dibalik arah kemarin bagian perut dulu rata habis kalau udah habis dibalik kasih tahu kawannya disyaratkan kawan-kawan disyaratkan kawannya ketemu balik Oh balik punggung dulu enggak Oh ya itu itu kan belum tuan bagian permukaan yang rata megang karter jangan dibolak-balik harus satu arah biar nggak lupa dimana ujung karter terima kasih selamat menikmati dalam finishing ke hati-hatian perlu dijaga gerak tangan tidak perlu terlalu cepat kalau sudah tumpul karter ganti dan dijaga ujungnya jangan menyentuh karter sidapa boleh diganti sudah tidak tajam ujungnya jangan menyentuh kulit pangkalnya saja gunakan ini yang permukaan yang datar ini pak tapi masih banyak bulu itu dulu selesaikan biar kalau terjadi kebocoran nanti kempes hanya tinggal sedikit yang tersisa sudah semua awas ujung karter dapi setelah di krok menggunakan karter kemudian dicuci menggunakan air bersih agar terlihat dimana ada sisa bulu yang masih menempel atau tidak balik sebelahnya dan kalau ada yang bertanya kenapa di bagian kepala belum nah itu bagian kepala nanti di belakangan terpisah kerjanya karena banyak liukan banyak tekongan kalau kita bilang timpil parang terus potong leher karter menggunakan karter buka main main cepat itu di apa ya bisa disontoh ini penanggota yang satu ini memang geraknya biaya cepat pasti menggunakan karter untuk memotong tali pengikat leher biar lebih cepat ya ya batas yang bersih Dipisah Yang bersih Yang sudah terbuli sama yang belum Dipisahkan biar yang sudah bersih Tidak kotor kembali Buka kulit aja Di situ Kalau daging biarkan tetap Sampai tangkal kepala Jaga kebersihan Sampai disini Bagian-bagian ini Dipotong terlebih dahulu Dipisahkan Bagian-bagian sudutnya Dipisahkan dari Tempat yang sudah bersih Nah Dipisah Setelah terpisah Bagian yang sudah bersih sendiri Bagian yang masih kotor Juga sendiri Biar Daging yang bersih Nantinya tidak terkena bulu-bulu lagi Kemudian dilanjut Dipisah Bagian isi perut Kemudian Kasih pemotongan Kulit daging dan tulang Dengan metode ini Bisa Dicampur Jadi satu Satu warna Masakan Terserah Mau dimasak apa Nah kemudian Sesi pemotongan akan dilanjutkan terus Sampai dengan Selesai tentunya Demikian video kita kali ini Cara Membersihkan bulu domba Dengan metode Air panas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Selamat menikmati Beri